Intro Seorang pria yang melakukan pemalakan disertai pengancaman terhadap pedagang buah jeruk yang berada di Jalan Pajak Sore Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara akhirnya diciduk polisi Ada pun tersangka diketahui berinisial BKS alias Hendro usia 40 tahun, warga Jalan Rawe 1, Lingkungan 12, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara Dari tangan tersangka, personil Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan juga turut menyita sepucuk senapan angin sebagai barang buktinya Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatopang menjelaskan aksi pungutan liar itu atau pungli yang disertai dengan pengancaman terakhir kali di Jalan Pajak Sore Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Saat itu tersangka BKS alias Hendro mendatangi belapak jualan milik pedagang buah jeruk kemudian tersangka yang membawa senapan angin ini pun langsung marah-marah bahkan tersangka juga sempat mencampakkan sebuah timbangan beserta buah jeruk yang berada di atas mobil pickup milik pedagang tersebut aksi pemalakan disertai pengancaman dengan menenteng sepucuk senapan angin ini membuat pedagang buah jeruk yang disebut-sebut bermarga manulang tersebut ternyata kesal lalu melaporkan peristiwa ini ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses secara hukum sempat melakukan pengancaman terhadap orang-orang yang ada sehingga satu unit kimpangan milik si korban jatuh atas kejadian ini si korban kemudian melaporkan hal ini kepada kejurusian dan langsung dilakukan penangkapan oleh tim, peserta es tim Polres Pelabuhan Belawan untuk persangkaan pasal kami jerat yang bersangkutan dengan pasal 368 berkaitan dengan kemarasan dengan ancaman hukuman sekitar 9 tahun penjara akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 170 KUH Bidana Subsiders 406 KUH Bidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara dari Belawan Sumatera Utara, para sarawansi turus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!